Intro Arshel, abis 25.7, kami ada bersama Anda, Salwar, Arshel, hari ini, Mei Junandi di talkshow spesial bangkanya hari jadi kebuatan Skabumi ke-153 dan hari ini sudah mengharikan 2 orang pria yang gagal berani yang satu dari Dinas Kesehatan dan yang tetap lagi juga dari di KPKB dan walaupun sebenarnya ini barengan ya pak ya masih satu atap kalau kata Pak Kadis nah teman betul satu perjalan ada Pak Agus Anusi ini dari DPRKB kepala dinas DPRKB dan juga sekarang sedang menyebabkan PLP Dinas Kesehatan jadi satu kepala tapi dua rumah gitu ya pak ya berdua ya kan berdua-dua bersama lah ya hidup bersama gitu ya dan juga dokter itu dari Dinas Kesehatan dokter tersehat selalu sekian lama kita ketemu lagi dokter ya senang sekali mendapatkan dan hari ini kita membahas seputar kegiatan hari jadi kekuatan Suka Bumi ke-153 dari Pak Kadis dulu deh ya Pak Kadis karena kan Pak Kadis di HJKS tahun ini berarti ada dua rumah yang harus dipikirkan gitu kan ya ada dua kegiatan kegiatannya kalau dari mau itu DPRKB maupun dari DINCES apa aja sih peran dari kedua dinas ini dalam rangkaian hari jadi kekuatan Suka Bumi oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat siang dan selam sejahtera bagi kita semua salamku rasu terima kasih Mbak ya atas apa pertanyaan tadi yang diberikan kepada saya Alhamdulillah saya itu adalah Kepulat Dinas Kepulat Dinas Kepulat Dinas dan kebetulan ini Dinas Kesehatan awal mulanya juga saya adalah Dinas Kesehatan jadi ini sepertinya gimana ya keluarga ini tambah-tambah keluarga ini antara Dinas KW dengan Dinas Kesehatan itu adalah satu atap satu atap yang mana kegiatan-kegiatannya yang eksekusi itu adalah Dinas Kesehatan dan kebetulan setiap Dinas Kesehatan itu setiap ada di Dinas Kesehatan paling depan paling depan karena ada Kepulat Dinas Kesehatan itu otomatis setiap event kegiatan itu ada nah Dinas KW saat ini banyak sekali kegiatan-kegiatan yang ini berbarengan dengan Dinas Kesehatan juga makanya saya itu Alhamdulillah dengan mendua ini dukungannya dari karena dia ini hanya menjurus kepada pelayanan pelayanan kami itu di hari jadi Kabara Sukabung ini ada pelayanan yang mungkin ini dibilang luar biasa begitu ya kegiatan-kegiatannya karena ingin terlihat dan ingin membuktikan bahwa kami itu dengan Dinas Kesehatan sekarang itu menyatu dengan pelayanan apa? pelayanan KW kalau di kami itu adalah dengan isu nasional saat ini kegiatan-kegiatan di kami itu adalah bahwa program-program stunting penjepatan penuh stunting itu salah satunya itu yang saat ini kami itu menjurus kepada program supaya lebih bermanfaat jadi kalau ini mendua yang enggak buruk ya Pak menduanya jadi yang tadinya jalan sendiri dibarungin benar-benar kekuatannya lebih besar oh iya itu untuk program juga untuk eksekusi programnya ini Pak kegiatannya itu apa ya? boleh didekati Pak tadi supaya gantungnya nah kegiatan ini adalah pelayanan ya pelayanan ini salah satunya kami itu adalah dengan pelayanan KW pelayanan KW itu mungkin untuk mbak-mbak ini yang ini mengerti dan saya itu hanya mengeluti tentang alat pertasepsi alat pertasepsi yang menaral pertasepsi ini yang saat ini yang dipacu itu adalah dengan infan dan IUD atau MOKMW kalau biasa suntik dan biasa itu adalah hal yang biasa dinas KW adalah dinas yang mencari aseptornya menggiri aseptornya yang meneksekusi adalah dinas kesehatan bidar-bidar nah itu kalau ini tidak ada sinkronisasi antara dinas KW karena contohnya saya membawa aseptor ke puskesmas atau kelayanan kesehatan disana tidak dilayani bagaimana nah ini suasatunya ini dengan sekarang kepertamanya Alhamdulillah Kabupaten Soekarumi adalah 2022 kemarin adalah terbanyak tingkat nasional ini saya yang mendapatkan harganya saya Alhamdulillah tapi yang melaksanakan dinas Kesehatan tapi penghargaan ada di saya dinas KW pinternya cerdasnya nah itu kan pengharganya itu Kabupaten Soekarumi terbanyak tingkat nasional mendapatkan MKGP dalam hari hari peluatan nasional nah dengan seperti itu otomatis sekarang ikut ber-KP tidak ada kehamilan tidak ada kelahiran betul ada KB tidak tidak ada kan ada stunting tidak tidak nah itu salah satu jadi salah satu pencegahan stunting juga memang harus berlalu dari itu jelas sekali dan memang kalau misalkan tidak dilaksanakan tidak di eksekusi oleh orang Dinkes tidak tidak bisa tidak bisa tidak bisa dengan kesehatan sering menyalahkan ini datanya katanya ada di KB ini pelaksananya di kesehatan ini data-datanya sering menyalahkan dengan kesehatan dengan KB sekarang itu disatukan siapa yang salah tidak ada yang salah karena ini tadi itu kepala pimpinannya mungkin itu itu juga mungkin itu tujuannya supaya catu pimpinannya supaya kepala pimpinannya tapi anaknya banyak tapi kalau untuk tahun ini kan tadi juga Pak Tandis Dilang sudah ada prestasi yang ditorekan Alhamdulillah untuk persiapan di hari jadi ini ada target tidak sih Pak harus ada berapa orang yang menerima KB di tahun ini oh ada ada kebetulan sekarang itu ada dengan PKK ya bergandengan ya ibu-ibu PKK nah kalau memang masalah target disini yang memegang target dibagi perwilayanan perwilayan tetapi nanti pas hari jadinya pas hari jadi eventnya gitu misalkan sekarang ini sudah terokarumurir semua serentak ini targetnya cukup luar biasa tapi kalau memang disampaikan saat ini takutnya ini kesehatan juga orang dikatakan kesehatan kecapean hati ya kecapean hati juga wah ini anggarannya gimana wah soalnya kan itu tidak punya anggaran untuk kesehatan 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 modalnya itu tadi itu adalah ibadah lah nah itu bahwa untuk mencapai daripada kesehatan kesehatan lebih baik tentunya dengan sekarang tidak hanya AKB dan ini starting turun sesuai dengan harapan kesehatan 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 wah luar biasa itu tadi dari program dari di PPKB ya penduduk dan keluarga berencana kalau dari Dinas Kesehatan dokter Wisnu kegiatan untuk AJKS ini apa aja jadi pertama kami di Dinas Kesehatan mendari Dinas Kesehatan untuk kegiatan launching dokter masuk kampung ini suatu program untuk mendekatkan akses ke masyarakat karena kita ketahui dan kawasan sukabun ini milayahnya cukup luas dari tembuknya banyak yang disebab di berbagai milah yang sulit mendangkau fasilitas kesehatan sebetulnya kegiatan dokter masuk kampung ini sudah menjadi global inovasi depati dari 2020 pada waktu setelah dokter bupati jenantik dan beberapa kali menjadi umul program sekarwani dalam program inovasi di provinsi juga jadi akan lebih di 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 kebiarkan lagi oleh dokter depati di tanggal 14 Agustus dari tim BNK ini yang acaranya kebetulan berbarengan dengan hospital di umur sekit sekarwani sekarwani tanggal 14 Agustus pukul 7 harapannya kedepannya nanti dokter yang masuk kampung ini akan lebih bersemangat lagi dalam memberikan pelayanan kemasyarakat kemudian yang kedua juga kami menjadi sektor dalam kegiatan mentoring di ngabungi dari dok Cisaat ke pantai Palampang tanggal luarnya 27 di situ akan ada banyak pegawai atau pimpinan dari prakat daerah yang ingin menemarakkan dengan menggerakkan pariwisatanya harapannya jadi kita nanti akan touring dari Cisaat ke Palampang nanti kami di dinas kesehatan akan menjadi pimpinan utama di bidang kesehatan nanti kami akan memediakan ambungan PIP karena bisa nanti Bapak Bupati kemungkinan besar ikut untuk berjaya di tinggi di dinas ke tempat di penyak juga ikut kemudian ada beberapa ambungan dari PSC 119 dari rumah sakit juga kemudian nanti di setiap wilayah Puskesmas yang dilewati akan menyediakan posko pemeriksaan mungkin kalau cukup jauh perjalanannya bayar bisa beristirahat mungkin bisa diperiksa dulu mungkin istirahat dulu di posko yang nanti di sepanjang jalan itu akan disediakan kemudian kemudian Pak Hadis juga sudah sekilas menyampaikan bahwa semua event di semua hari jadi kawasan sepamu ini karena banyak mengumpulkan tidak hanya pejabat juga masyarakat kami akan selalu jadi supporting tim kami akan menyediakan tim Nakes dengan kesehatan dan ambulan jadi apabila ada hal-hal yang dikhawatirkan dengan padatnya jumlah massa atau kegiatan rangkaian yang cukup banyak kami akan menyediakan tim-tim kesehatan yang nanti akan memberikan bantuan apabila ada hal-hal yang tidak diinginkan baik pada misafat atau pada peserta event jadi memang kami di BIMAS banyak sekali nanti akan ikut teribat dalam IPAI menjadi kabut yang suka bunyi betul sebenarnya kalau membahas kesehatan itu tidak perlu mengadai kegiatan apapun karena setiap kegiatan pasti hadir tenaga medis selalu ada seperti Pak Hadis bilang P3H ada ambulan itu pasti ada tenaga medis sudah pasti bidang perawat sudah hadir jadi pasti terlibat tapi Pak Hadis tadi juga Pak Ternus juga menjelaskan kegiatan DINCASE ini ada dokter mas kampung ada aturnal hospital tadi belum lagi di PT Karni juga ada starting dua rumah dengan dua program yang walaupun berbarengan ada hambatan gak sifat kalau menjalani kegiatan kalau hambatan itu mungkin dibilang ada ada kalau dibilang tidak ada tidak ada karena apalagi saat ini yang punya pimpinan hanya instruksi saja kebawah ini dilaksanakan contohnya sekarang itu rekan-rekan siap dan sukabumi sudah siap dengan program apa yang diprogramkan sebelumnya yang direncahkan sebelumnya itu insya Allah terlaksana dengan baik di satu sisi kita mengangkat program di satu sisi kita itu ya istilahnya mengangkat untuk apa yang suka pemimpin yang baik ini sangat bermanfaat salah satunya yaitu dengan dukungan dari dua belah pihak antara Dinas Kesehatan dengan Dinas KB yang mana Dinas KB itu hanya bicara pemberdayaan hanya memberikan pindu-pindu-pindu-han menggerakkan tadi itu Dinas Kesehatan adalah mengeksekusi siap kegiatan tersebut promotif promotif preventif itu ada di Dinas KB tapi rehabilitatif dan eksekutif kuratif ada di Dinas Kesehatan berarti memang harus jalan bersama ya luar biasa strong kalau pakaian di situ strong oh pasti luar rumah kita gak menyatakan kepalanya berbeda atau menjalan bersama tapi gak juga karena ini rekan-rekan di Dinas KB itu sekarang itu sangat banyak ada pindahan dari Dinas Kesehatan ya jadi kami itu sudah tidak asing lagi gitu ya sekarang itu setiap UPT KB itu pasti ada orang Dinas Kesehatan nah itu jadi ini adalah sudah tidak asing lagi satu itu yang keduanya kami itu ya dalam bidang program sudah mengerti sudah paham ya saling membantu nah betul saling gotong royong oh iya maka disini kita bahas lagi dok Isnu untuk kita ngobrol lagi selain satu ini jangan ke mana-mana nanti kita balik lagi di segmen ke-2 masih di talk show special kakai nanti jadi kelompat yang suka bunyi ke-153 RCL kami ada bersama kakai seluruh 57 kami ada bersama anda balik lagi di talk show special PGL nanti jadi kelompat yang suka bunyi ke-153 barengan di Inci Nadi dan dari dua dan sumber kita ada Bapak Agus Anusi MKS ini kepala DPPKB dan juga selaku PLT kepala dinas dan juga dok Isnu pastinya dari dinas kesehatan Pak Agus Pak Hadis siap 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 mati mati repokainya ya Pak Hadis tadi kan sudah di di segmen pertama kita udah cerita ya udah ngobrol kalau dari KB sendiri itu lebih kefokus sebagai penggerak untuk KB itu sendiri sejauh ini sudah berapa banyak sih memang di tahun 2023 keluarga yang perempuan berarti ya mimposin perempuan anak pasang amusia subur nah betul yang sudah menerima program PGT tadi untuk menunjang program stunting ya banyak sekali kalau gak salah mencapai 30 ribu ya 30 ribu sekedar sukabumi hanya kan disini juga ada yang memakai alat kontrasepdi itu apa ya ada yang sunti kalau suntikan 3 bulan sekali ya ada yang impan ya ada yang ayun itu ya saat ini adalah digalakan itu adalah impan yang mana impan itu 2-3 tahun nah itu jadi kalau memang yang berisiko tinggi ini memakai alat kontrasepsi MOP atau MOW ini apa bapaknya atau ibunya operasi nah itu jadi kalau memang suntik dan fail itu kan fail itu satu bulan sekali kita kasih satu bulan sekali kita kasih dalam pelayanan itu baik di posyado ataupun di tempat-tempat secara kesehatan jadi tidak tidak oh kenapa katanya bulan kemarin juga banyak karena banyak gak habis-habisnya nah itu pemakaian alat kontrasepsi itu yang mana tapi kalau memang menginginkan alat kontrasepsi ini sampai 3 tahun yang implant itu nah itu yang diharapkan tapi alhamdulillah juga ini sampai 10 ribu kian lah ya untuk pemerintah suka bumi yang mendapatkan bahkan sampai sampai dari januari sampai saat ini sampai banyak sekali ini datanya seagak di bawah ya kalau memang insya Allah kalau memang memperlukan data Indonesia akan sampai tidak juga karena ini apa takut salah ya hanya oleh kenyataannya tahun kemarin juga adalah terbanyak se-Indonesia terbanyak terbanyak itu karena memang penduduknya banyak atau produknya banyak yang dikeluarkan tidak juga ini ada ada presentasinya dari jumlah penduduk jadi memang ada hitungannya tapi kalau boleh tanya nih kalau boleh tahu kalau misalkan ada nih ibu-ibu di rumah yang pengen ikutan program ini gimana caranya gratis itu gratis ya gratis sekarang itu tinggal datang itu kan biasanya di pasjabu datang ke pasar ada orang KB nanti diantar orang KB ya diantar dengan fasilitas dimana petunjuk nah kalau memang kita langsung ke puskesmas langsung aja ke puskesmas boleh ya boleh langsung adalah gratis ya suntik KB gratis tapi kalau memang ikutan itu membalukan waktu kayaknya karena alatnya itu kontrasepsinya itu adalah langsung terbikah KBN melalui DPPKB nanti disalurkan ke puskesmas tapi kalau memang di puskesmas habis kayaknya tinggal menunggu dari binas KB makanya tadi Pak Kadis juga sebelumnya bilang kalau jenis kesehatan dan binas KB itu berbarengan itu disitu ya jadi kerjanya barengan itu memang di satu tempat pasti dari bingkesnya ada dari KB nya pun ada dan siapapun boleh ya boleh 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 sekali berarti berarti tinggal datang ke puskesmas atau puskesandu nah kalau untuk pergiatan yang HJKS ini ada target berapa ribu atau ada target berapa perempuan yang harus disuntik KB nggak sih ada tadi itu ada punya target soalnya kalau tidak punya target nanti ada semua buah ini perkecamatan dibanginnya perkecamatan kebetulan dengan sekarang itu dengan berbarengan dengan PKK tadi disampaikan bahwa ini sistemnya ini adalah berkolaborasi ya artinya bahwa PKK juga tingkat desa sekarang itu menggerakkan juga itu dengan adanya TPK tim pendamping keluarga Kabupaten Sukabumi itu alam nggak banyak sekali salah satunya untuk mendukung dari percepatan penurunan stantik ada 6300 6300 si Kabupaten Sukabumi ini ini TPK ini yang salah satunya bidang atau tenaga kesehatan ditambah dengan PKK dan kadar persianu kadar KB nah itulah di Kabupaten Sukabumi yang menggerakkan itu saat ini ya alhamdulillah ada 6300 nah betul betul jadi lagi-lagi melibatkan banyak karena orang-orang KB kader-kadernya nggak bisa bergerak sendiri oh iya iya tangga orang dengan kesehatan yang bisa betul ada juga dari PKK juga harus ikut membantu oh iya dari semuanya kita harus memanfaatkan nah balik lagi ke hari jadi Pak dokter Wisnu dokter Wisnu kayaknya 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 kita udah ceritain ya kalau dari dinas kesehatan sendiri untuk hari jadi itu fokusnya ke ya tadi ada dokter masuk kampung salah satunya aku yang nanya dokter masuk kampung itu ngapain dokternya kerusukan ke kampung atau seperti apa boleh dijelasin sedikit aja jadi tujuan utama warga termasuk kampung yang dicalankan oleh dokter Bupati ini adalah mendekatkan akses pelayanan ke masyarakat jadi kita mengetahui banyak warga masyarakat yang pasilnya sangat jauh sekali ke fasilitas kesehatan mereka mengaksesnya susah baik itu dari biaya ataupun jarak tentu untuk beberapa kasus-kasus kasus yang cukup berat gitu ya kami di poskesmas sudah membuka semacam hotline gitu jadi masyarakat membutuhkan kami tim dokter masuk kampung itu ada satu orang dokter satu orang perawat satu orang bidang dan satu lagi tenaga yang dibutuhkan sesuai kebutuhan masyarakat disitu bisa dari casling bisa dari pangksi kesehatan kita akan mengunjungi warga yang jauh dan sedang sakit itu beberapa kasus-kasus yang kami tangani itu terbanyak adalah kasus-kasus berat seperti kasus tumor kasus sutruk kasus yang luar diwa kasus-kasus yang perlu penanganan yang intensif gitu ya nah dokter masuk kampung ini tidak hanya bersifat kuratif dan rehabilitatif nanti supaya kalau masuk di suatu desa atau kampung itu kami juga memberikan pelayanan pratenjik promotif kami memberikan peninggungan kesehatan memberikan pendidikan kesehatan kepada masyarakat di lingkungan atau di desa yang kami kunjungi jadi dokter masuk kampung ini walaupun sudah berjalan 2 tahun cuma tahun ini akan dilaunching kembali oleh Bapak Kepadri harapannya mudah-mudahan program ini akan lebih semangat lagi dan semangat lagi dan harapannya nanti masyarakat lebih bisa menerima manfaat langsung dari programnya betul-betul jadi makin lebih mendekatkan dan mencari tahu langsung ke lapangan berdasarkan laporan dari tokoh masyarakat atau dari kepala desa kepala musuhnya warganya yang memang minta didatangi oleh tim poskesmas kami tim dokter masuk kampung ini sana betul-betul dengan dokter masuk kampung ini pelayanan masyarakat lebih mudah diakses oleh masyarakat pelayanan itu langsung dirasarkan masyarakat wah luar biasa baik dari DPPKB maupun dari salah bekerja keras yang pasti untuk masyarakat pelayanan untuk masyarakat tersebut pelayanan masyarakat sebelum itu bincang kita hari ini Pak Haris ada yang mau ditambahkan? ada ini dalam rangka hari ini keberus pabungi yang ke-153 diharapkan dapat menyepakati langkah-langkah strategi dan dapat mesineri bisik taskar dengan mitra kerja serta perangkat daerah lain untuk percepatan pencapaian program pembangunan keluarga kepenunggukan dari keluarga berencana dan percepatan penulis stunting tahun 2023-2024 guna mendukung sukses salam KB berencana itu keren oh karya salam KB berencana itu keren betul memang kalau hidup harus berencana kalau tidak direncana tidak akan rapi itu kan tadi dari TVKB Pak Haris kan juga PLT DINCAS kesehatan kan kalau itu dari DINCAS sebagai PLT DINCAS ada yang ditambahkan? pada intinya DINCAS itu bahwa untuk kapal yang suka bumi lebih baik ini adalah bahwa kapal yang suka masyarakatnya harus sehat harus sehat salah satunya dengan kita itu bagaimana caranya mengerti dan tahu yang masyarakat itu bagaimana untuk sehat dari mulai makanannya perilakunya juga nah itu lingkungannya juga nah itu jadi pada intinya untuk kami mengajak kepada warga masyarakat kapal yang suka bumi bahwa ada peribahasa mengatakan jiwa yang kuat berada pada bagaimana bagaimana yang sehat bagaimana yang sehat selamat berbiasa Pak, kalau Dr. Wisno ada yang kita mau menyebabkan? ya, jadi acara di DINCAS ini mungkin sebagai pintu awal bahwa kita sekarang sudah keluar dari pandemi COVID-19 kita harus bersyukur dan tadi Pak Tadi juga menyampaikan kita semua harus sehat harapannya sekarang tidak hanya kesehatan terus yang menjadi tumbuhan sekarang perekonomian dan perkembangan pertumbuhan perekonomian masyarakat itu sangat penting di mana tidak tidak akan lebih membiarkan lagi perekonomian karena untuk kesehatan dengan lepas pandemi mudah-mudahan tidak ada lagi masalah-masalah kesehatan yang berat kita sekarang berlari deh ke ekonomi gitu jadi jangan tersehatannya aja ekonomi harus dibangkatkan tapi kan harus sehat nah betul tanpa sehat tidak bisa sehat nah betul sehat itu mahal kita harus sehat nah betul kalau gitu terima kasih banyak bapak-bapak yang sudah bisa menyediakan waktu hari ini ngobrol-ngobrol semoga di waktu kedepan kita bisa mengobrol lagi insyaallah tapi jangan lupa untuk jaga kesehatan karena kesehatan itu mahal dan juga jangan lupa untuk berencana itu keren ya berencana itu keren untuk sebuah yang lebih baik kalau kita yang bertugas mengizinkan keselaku sahabat tapi saya jangan kemana-mana kita di 97 kami ada masalah selamat menikmati terima kasih